Polda Sumatera Barat mendirikan dapur umum guna menyuplai kebutuhan makanan bagi tim sar gabungan yang melakukan evakuasi dan pencarian para pendaki korban erupsi Gunung Marapi. Setiap harinya dapur umum menyediakan seribu bungkus nasi. Selain dapur umum, warga sekitar Nagari Batu Palano juga ikut membantu menyediakan makanan bagi personil tim sar gabungan dan relawan yang terlibat dalam proses pencarian korban. Hingga Rabu pagi, tim sar gabungan telah mengevakuasi 74 dari 75 pendaki korban erupsi Marapi. 52 orang dievakuasi selamat, sementara 22 lainnya dievakuasi dalam kondisi sudah meninggal dunia. Hanya tersisa satu korban meninggal dunia yang belum berhasil dievakuasi. Untuk yang kami masak ini, diuntukkan buat rekan-rekan kita yang bertugas mengevakuasi di lapangan seperti personil Bremob, kemudian ada Polores, kemudian ada Sabara Polda, kemudian TNI, kemudian ada Basarnas dan BNPB. Gabungan, jadi semuanya gabungan. Kami memasak setiap harinya sekitar 500 porsi. Nanti malam kita masak, pagi kita bagikan. Jadi kemudian kita yang berangkat ini membawa bekal dua kali ya, dua bungkus. Dua bungkus dalam tasnya, jadi nggak turun lagi. Jadi setelah selesai evakuasi, mereka langsung turun. Informasi lebih lanjut soal evakuasi korban erupsi Gunung Marapi, kita tersambung dengan jurnalis Kompas TV, Rio Johannes di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rio, untuk siang ini update-nya, bagaimana soal evakuasi pendaki Gunung Marapi? Ya, apa sekali dan juga saudara. Tari pagi, tim Star Gambungan sudah kembali melakukan penyisiran untuk melakukan evakuasi satu korban yang masih tersisa di Gunung Marapi. Itu untuk tim Star dilepas dari posko Batu Palano ini, mereka disebar sebanyak 50 orang, dibagi menjadi dua tim, melakukan penyisiran. Teman yang mencari satu orang korban ini, tim Star juga melakukan penyisiran jika ada kemungkinan korban-korban lainnya yang tidak terdata. Demikian, Pak Salih. Oke, ini selain evakuasi yang masih terus dilakukan, hingga selasa malam kemarin informasinya 16 jenazah sudah teridentifikasi. Bagaimana dengan jenazah lainnya? Ya, sejauh ini tim dari DVM Polda Sumbar masih terus melakukan identifikasi, hingga siang ini sekitar pukul 11.35 ini belum ada update data terbaru. Jadi masih sekitar 16 orang ini yang telah teridentifikasi dan mereka juga sudah dilakukan proses pemulangan. Kemarin di tengah malam, sekitar pukul 22, itu sudah 7 DRI 11 yang berhasil dievakuasi sudah diambil oleh pihak keluarga. Oke, ini BNPB juga sebenarnya sempat menyebut harusnya ketika status Gunung Kemarapi ini ditentukan atau diputuskan waspada, tidak boleh ada pendakian. Tapi ternyata ketika hari kejadian ada 75 pendaki naik ke puncak gunung. Ini sudah adakah informasi soal ini, Rio? Ya, ini Gunung Kemarapi, ini memang sering terjadi erupsi, tapi tidak ada yang sebesar ini. Ini juga sebesar lemah. Jika terjadi erupsi kecil-kecil, biasanya memang selalu ditutup. Tapi ketika sudah reda, ini pendakian kembali dibuka dengan ketentuan tetap para pendaki ini dilarang memasuki area 3 km dari Kawakana. Nah, ini kan area yang berbahaya, mengingat Gunung Kemarapi berada pada waspada level 2. Demikian, Pak Sekalis. Informasinya juga ini sekaligus mengonfirmasi, Rio. Ada kabar bahwa di korban yang menjadi korban meninggal, ada dua anggota polisi. Betulkah? Ya, Pak Sekalis, dari 75 pendaki yang terdata melakukan pendakian ketika erupsi terjadi, dua di antaranya merupakan personel polda pesumbar. Tetapi, satu berhasil depakasi selamat pada minggu malam. Dia hanya mengalami luka kanak kerikil di bagian kepala, dan itu sudah dirawat dan sudah diperbolehkan pulang. Sementara satu orang lagi, ini masuk dalam daftar 17 orang yang berhasil diekakasi kemarin, masuk dalam 17 pendaki yang meninggal, yang berhasil diekakasi kemarin. Dan sudah dilakukan identifikasi pada selasa malam, dan dia sudah dipulangkan dan diambil oleh pihak keluarga. Demikian, Pak Sekalis. Baik, terima kasih laporan Anda, Jurnalis Kompasi Virio Johannes dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Saudara mantan kepala PVMBG, Surono, mengatakan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Ahli vulkanologi hanya memberikan rekomendasi pada pihak pengelola demi keamanan warga. Bencana itu tanggung jawab bersama, Pak. Ahli vulkanologi itu memberikan rekomendasi, aturan yang harus dilakukan. Nah, yang punya masyarakat itu pemerintah daerah, Pak. Dan pengelola wisata itu yang bersinggung langsung dengan subyeknya. Subyeknya apa sih bencana? Itu masyarakat dan apa yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Dan dia harus bertanggung jawab tentang itu. Jangan memaksakan kehendak kita terhadap kehendak alam. Aturan itu untuk dipatuhi, bukan untuk dirancang, untuk dilanggar. Kalau kita memaksakan kehendak kita kepada kehendak alam, celaka sudah pasti selamatnya betulan. Kalau kita melanggar aturan apapun, aturan alam, aturan negara, kita sedang menunai angin, badai lah yang akan kita tunai nanti. Hingga selasa malam, korban tewas akibat erupsi Gunung Marapi di Sumatera Barat mencapai 23 orang, dari total 75 pendaki. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut, perlu ada evaluasi terkait pendaki yang masih bisa naik ke puncak Gunung Marapi saat statusnya berada di level 2 atau waspada. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Soeharyono mengungkap jumlah pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Marapi. Hingga selasa malam, pendaki yang meninggal dunia mencapai 23 orang dari total 75 pendaki. Adapun 52 lainnya berhasil selamat. untuk update korban. Tadi sudah saya sampaikan bahwa 75 pendaki ini diduga kuat bahwa 52 pendaki sudah berhasil diselamatkan untuk turun. Walaupun diantaranya ada yang luka ringan, luka berat, ada yang luka bakar, luka tanpa kena, lapili. Lapili itu sejenis kerigil-kerigil panas lah, atau debu, atau mungkin pasir, dan lain-lainnya. Dan 23 tadi yang diduga sudah dinyatakan meninggal dunia. Bahwa semuanya sudah terdeteksi keberadaannya. Sementara itu tim di VI Polda Sumber melaporkan, dari seluruh korban tewas, 16 jenasa diantaranya sudah teridentifikasi. Meski para korban mengalami luka bakar dan diselimuti abu, ciri khusus dan sidik jari masih dapat dikenali, sehingga proses identifikasi berlangsung cepat. Yang sudah teridentifikasi itu ada 16, kemarin 5, hari ini 11. Yang sudah teridentifikasi ini sudah diserahkan ke keluarga? Sudah, rencananya yang 11 ini juga akan, sudah 7 ya, kalau masalah dari 11 yang teridentifikasi hari ini sudah 7 ya kita serahkan ya. Jadi tersisa 4. Kita selesaikan malam ini, kita serahkan malam ini. Identifikasinya terungkap dari apa nih? Cidik jari atau? Kebanyakan cidik jari, cidik jari dengan data-data medis, dengan ciri-ciri khusus dari korban. Tragedi Gunung Marapi mengunculkan tanda tanya. Sebab saat penjelang erupsi, ada 75 pendaki sedang menuju puncak. Padahal status Marapi berada di level 2 atau waspada. Pada Nasional Penanggulangan Bencana menyebut, saat status waspada. Secara aturan, pendaki atau warga tak boleh beraktifitas dalam radius 3 km dari puncak. Marapi itu tidak boleh sampai puncak. Tidak samit gitu. Tidak boleh sampai puncak. Karena radius 3 km itu sudah avoiding gitu. Tidak boleh mendekat lagi. Karena statusnya adalah waspada level 2. Nah kalau tetap informasi sudah tahu, ini gunung status waspada level 2. petugas posko pendakian tahu, apakah disampaikan ke pendaki bahwa Anda tidak boleh sampai puncak. Hanya radius 3 kg dari puncak. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, PVMBG menyebut, sebelum terjadi erupsi, telah mengirimkan peringatan peringkatan status waspada pada 1 Desember 2023. Status level waspada sendiri, Anda tadi tempat menyatakan bahwa wisatawan dan juga pengunjung itu juga telah dibatasi. Artinya, apakah ada miskomunikasi antara pihak terkait di lokasi setempat erupsi di lokasi Gunung Marapi sendiri? Betul. Untuk rekomendasi, kami selama status level 2 Marapi itu tidak beraktivitas di daerah 3 km dari Kawah atau Puncak. Dan untuk laporan evaluasi sendiri, kami mengirimkan laporan evaluasi itu dua minggu sekali untuk level 2 atau Gunung Api status waspada. Terakhir dikirimkan hari apa, Bu? Atau pekan lalu? Tanggal 1 Desember itu kami sudah tanda tangan pengiriman, kemudian tanggal 2 disebarkan ke stakeholder. Upaya pencarian dan evakuasi para korban masih terus dilakukan. Evaluasi juga perlu dilakukan agar tidak terulang lagi tragedi di negeri yang memiliki banyak gunung api ini. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.